Pada Senin 17 Mei malam kemarin sekira pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Polerestarekan ramai dan menjadi pertanyaan di masyarakat. Diketahui melalui laporan yang masuk dari anggota Polerestarekan telah terjadi keributan di salah satu lapangan putsal di sekitaran Jalan Cenderawasi. Kasatereskrim Polerestarekan Ibtu Muhammad Aldi mengatakan, setelah adanya laporan tersebut pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Ternyata ada miskomunikasi antar kedua pihak dari salah satu anggota kepolisian dan warga sipil. Dari pertikaian yang terjadi ada beberapa korban luka, namun kedua belah pihak saling bertanggung jawab dan hal ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Aldi juga mengatakan agar masyarakat menghindari olahraga yang mengumpulkan banyak masa karena saat ini masih dalam status pandemi COVID-19. Yang mana itu di SPKT, mendapatkan laporan dari salah satu perhambil kami yang mana melaporkan ada terjadi pertengkaran atau kejadian pengroyokan yang terjadi di salah satu tempat putsal yang ada di Jalan Cenderawasi. Yang mana begitu selesai adanya laporan tersebut, anggota PIKT meninat lanjuti, anggota PIKT SPKT dan juga dari PIKT SPKT meninat lanjuti dari laporan tersebut. Dan ternyata begitu kita lakukan penyelidikan lebih lanjut hanya ada terjadi sedikit mislah atau kesalahpahaman yang terjadi pada saat itu. Jadi untuk malam ini kami laksanakan penyelesaiannya secara kekeluargaan dari kedua belah pihak yang mana pihak dari anggota ataupun yang dari pihak satunya.